Kerjasama pengelolaan sampah antara pemerintah Kota Serang dan Tangerang Selatan menuai polemik. Pasalnya tempat pembuangan akhir sampah Cilowong dinilai sudah tidak layak menampung ratusan ton sampah. DPRD Kota Serang akan mengkaji ulang kerjasama tersebut. Kerjasama pengelolaan sampah antara pemerintah Kota Serang dan Tangerang Selatan mendapat penolakan dari masyarakat. Pasalnya TPA S Cilowong dinilai sudah tidak layak menampung ratusan ton sampah. Tahun lalu saja, TPA S Cilowong pernah longsor dan menimbulkan korban jiwa. Apalagi jika ditambah kiriman sampah dari Tangerang Selatan dinilai akan berdampak buruk terhadap lingkungan. DPRD Kota Serang akan mengkaji ulang kerjasama pengelolaan sampah dengan Tangerang Selatan. Karena dalam kerjasama tersebut, Tangerang Selatan akan mengerimkan sampah sebanyak 400 ton per hari ke TPA S Cilowong. Dengan konfensasi Rp48 miliar per tahun untuk Kota Serang. Anggaran ini akan dialokasikan untuk pembenahan TPA S agar ramah lingkungan. Ini adalah bagian daripada antisipasi pemerintah Kota Serang ketika ada keterbatasan anggaran. Kita melakukan tupoksi dalam hal mengawasinya bahwa seperti apa urgensinya. Ternyata setelah dari sana, kami melakukan rapat dengan Pak Wali dengan dadakannya. Karena karena kita melihat kondisinya ini bahaya banget gitu. Membahayakan nyawa. Dan ini kita tidak mau terjadi seperti tahun yang lalu gitu. Kalau ada kejadian longsor sampai ada yang meninggal atau menjadi korban bencana tersebut. Sementara Wali Kota Serang, Syafrudin mengatakan, untuk memperbaiki TPA S Cilowong menjadi ramah lingkungan butuh anggaran Rp100 miliar. Jika mengendalkan APBD saja, butuh waktu lima tahun untuk mewujudkan program tersebut. Kalau sampai ramah lingkungan itu kurang lebih Rp100 miliar. Jadi sekalipun umpamanya pemerintah kota ini akan membangun pengelolaan sampah dengan dana Rp100 miliar itu mungkin waktunya agak terlalu lama. Lima tahun ke depan mungkin akan baru selesai. Dengan adanya kerjasama ini, kalau saling menguntungkan, saya kira ini bisa dua atau tiga tahun yang sudah selesai. Tapi ya tadi itu berdasarkan kajian yang khusus dan tujuannya untuk mesejahterakan masyarakat, bukan untuk menyengsarakan masyarakat. Safrudin menambahkan, TPAS Cilowong harus segera dibenahi. Kerjasama ini menjadi momentum baik karena kota Serang diuntungkan dengan kompensasi sebesar Rp48 miliar per tahun.